Intro Setiap orang pasti punya selera makan yang beda-beda. Ada yang senangnya pedas, ada yang senangnya manis, ada yang kecenderungannya, senangnya yang sedikit asin atau justru tidak asin sama sekali. Kalau saya, senangnya yang seperti ini nih. Pedas, makanan pedas karena saya orang menadul. Halo. Nah, tapi sebenarnya ada sebuah pameran grafing yang bertatel Can Your Food Control You? yang diselenggarakan di Science Museum London itu ternyata menemukan bahwa apa yang dimakan oleh ibu hamil pada saat dia hamil itu menentukan selera atau rasa dari bayi yang dilahirkan. Nah, misalnya pada saat hamil, ibunya senang makan namanya wortel, pasti anaknya juga akan senang makan wortel. Nah, ini fakta yang membuktikan bahwa ibu hamil juga menentukan selera makan dari bayi yang akan dilahirkan. Keinginan besar akan makanan juga bisa dipengaruhi indera penciuman. Durungan makan bisa disebabkan ketika seseorang mencium aroma makanan berlemak di sekitarnya. Bahkan saat dia tidak menyadarinya, sinyal dari indera penciuman akan langsung diterima otak dan mendorong kita untuk segera mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, sebenarnya ada tips yang bisa dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Sederhana saja sih sebenarnya, Anda hanya bisa menyium aroma dari bunga mawa dan otomatis pikiran Anda akan terdistract. Nah, daripada aroma sebenarnya, saya lebih penting yang namanya cita rasa. Karena saya orang menado, saya senang yang namanya makan pisang. Pisang di sana banyak pisang goroho, pisang ambon, banyak banget pisang goreng intinya. Nah, biasanya dimakan sama dabu-dabu roha. Kalau di sini kan, apa ya, tekniknya dicocol. Kalau di sana namanya pisang colo-colo. Disebut pisang colo-colo karena cara makannya yang dicolo-colo atau dicocol dalam bahasa menado ke sambal roha. Bahan pembuatannya sama saja seperti pisang pada umumnya. Namun tidak ditambahkan dengan gula serta diberi sedikit mentega untuk menambahkan rasa gurihnya. Orang menado sangat suka mengkonsumsi makanan gurih dan pedas. Maka perpaduan antara pisang goreng dengan sambal roha menjadi perpaduan yang pas untuk cemilan favorit. Bagi Anda yang belum pernah mencoba dan penasaran dengan rasa kombinasi kedua makanan ini, Anda harus mengetahui dulu seperti apa sih sambal roha ini. Sambal roha terbuat dari suiran kecil ikan roha asap yang dicampur dengan tomat, beragam jenis cabai, bawang, garam, gula, dan minyak sayur. Bermacam-macam bahan ini dimasak menjadi satu. Hasilnya sambal roha dengan cita rasa ikan roha yang khas serta pedas yang menggugah selera. Ikan roha mengandung protein yang baik untuk tubuh yang akan bertambah manfaatnya ketika bertemu dengan pisang. Apa saja kakak dengan gisi dalam pisang? Peneliti dari Inggris dan Italia telah mengklaim bahwa makan satu pisang di pagi hari, siang, dan malam hari bisa memasuk tubuh Anda dengan jumlah kalium yang cukup dan juga bisa menurunkan resiko pembekuan darah di otak sebesar 21%. Pada Journal of American College of Cardiology, disebutkan bahwa strok dapat dicegah dengan beragam makanan yang mengandung kalium seperti ikan, kacang, bayam, dan pisang. Selain itu, zat kalium dalam pisang juga membantu mengurangi kemungkinan strok. Asupan kalium yang dianjurkan untuk mengurangi resiko strok adalah 1.600 mg per hari, sementara pisang mengandung sekitar 500 mg per buah. Jadi baik untuk mengkonsumsi 3 buah pisang dalam sehari. Pisang memiliki kandungan manfaat yang besar, makanya banyak orang yang menjadikan pisang sebagai solusi bagi masalah kesehatan. Seperti menurunkan depresi, pisang kaya akan triptopan, dan protein yang dapat diubah menjadi serotonin serta sinyawa yang bisa meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. Pisang bisa meningkatkan fungsi usus. Jika Anda mengalami simbelik, pisang dengan kandungan serat rata-rata 3 gram mampu meningkatkan fungsi usus dan menjadi alternatif obat pencahar yang lebih baik, sehat, dan juga alami. Pisang meningkatkan masa tulang. Menurut penelitian, kandungan potasium pada pisang bisa mencegah pembusukan tulang. Pisang bisa menjadi solusi berhenti merokok. Pisang kaya akan vitamin B12, B6, serta magnesium dan kalium yang bisa membantu tubuh cepat sembuh dari efek penghentian nikotin. Pisang bisa meningkatkan mood. Pisang kaya akan vitamin B6 yang dapat menormalkan kadar glukosa tubuh dan meningkatkan mood. Anemia, kandungan sat besinya yang dapat mendorong produksi hemoglobin. Kalau tadi ada perpaduan antara buah dan sambal yang digoreng, ada juga nih perpaduan makanan yang tabrakan nih. Ada durian yang dijadikan lauk dengan nasi putih. Kira-kira gimana ya rasanya kalau durian dan nasi putih ini dipadukan? Kalau saya sih karena penggemar durian pasti enak-enak aja. Kalau kalian gimana? Enggak, kalau sama ketan kayaknya paling cocok. Enggak deh kayaknya, soalnya durian kan rasanya aneh gitu ya menurutku. Dan nasi itu enggak bisa dikombin sama durian. Enggak cocok ya, cocoknya kayaknya sama ketan. Enggak enak kalau sama nasi. Cocok. Durian yang dibikin tempoyak dimakan pakai nasi. Ada anggapan bagi orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Nasi merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia dan 50% penduduk dunia. Nasi memiliki nutrisi yang komplit seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat tinggi yang terdapat pada makanan inilah yang menjadikan nutrisinya cepat diubah menjadi energi. Selain itu, terdapat kandungan serat yang berfungsi untuk melancarkan saluran pencernaan. Sedangkan kandungan asam amino dalam nasi putih berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan otot. Nasi putih juga mengandung mineral mangan yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh. Durian tidak kalah bergisi dari nasi. Dengan kandungan sat gisi utama karbohidrat, lemak tak jenuh, dan protein, serta masih banyak lagi nutrisi lain yang membuat durian tidak hanya dijuluki king of fruit, tapi juga buah bintang 5 karena kandungan gisinya yang lengkap dibanding buah lain. Menurut tim peneliti di Ohio State University, kandungan pironutrien yang ada dalam buah durian diklaim mampu mematikan sat penyebab kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, dan penyakit jantung. Jumlah vitamin pada durian bisa mencapai 200 miligram per 100 gram daging buah.